Ada, ada, ada. Enggak, 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 enggak. Petrus cuma membaptiskan dalam nama Yesus. Tidak ada Tuhan, ya? Tidak ada. Tapi di, 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 di Rasul Paulus, ada Tuhan Yesus. Iya, iya, itu, itu urusan Paulus. Ya, tiap apa-apa. Tapi jangan bawa-bawa Petrus, Bu. Kasian. Lalu, jangan tambah-tambah ayatmu sendiri. Iya, iya. Gak boleh, dosa. Saya bacakan, Bu. Saya bacakan, Bu. Di dalam bacaan ini, tidak ada kata Yesus. Tidak ada. Iya, dia itu adalah Yesus. Oh, Bapak tahu dari mana? Karena kita lihat dari, dari awal. Karena dia itu, mah, uh, huruf besar. Ehm, selama ini. Ini memang ada bahasa Hebrew-nya? Iya, ada. Bapak pernah baca. Jesus berbaca Hebrew? Eh, Yahudi memiliki Nabi, Nabi Musa. Nasrani, eh, Nabi Isa. Isa. Lalu, Bapak, Yesus. Iya, iya. Bapak, Christian. Christian. Bapak yang bilang, ya? Iya, iya. Christian punya Nabi, Yesus, ya? Iya, Nabi Isa. Oke. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Ayasofya Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada tiga nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. Satu, kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. Dua, mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. Tiga, nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Ada pun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Dengan ketentuan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ayasofya yang semoga Allah memuliakan dimanapun berada. Hari ini kami bersama Ustaz Kainama yang tidak asing lagi insyaAllah. Dan di depan kami ada Bapak Pendeta Danci, Mumek ya. Lengkapnya, Magister Teologi. Nanti kita akan perkenalkan. Dan kami insyaAllah berada di Manado lima hari. Ya, bersama Ustaz Kainama dalam rangka Sapari Da'wah. Dan seperti yang terlihat di tengah-tengah kami sudah hadir. Berapa, pertama Ustaz Kainama. Kita akan sapa dulu sahabat kami insyaAllah. Ya, Ustaz Kain, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah barakallah. MasyaAllah. Ada bukhair, ada bukhair. Sampai kasih rakyat Ustaz. Dan kita akan sapa lagi. Selamat sore Bapak Pendeta Danci, Mumek. Dan bisa diperkenalkan sekilas dari kami bahwa sudah mengenal Pak Ipung ya. Sudah beberapa lama mengenal Pak Ipung. Ya, saya sudah mengenal Pak Ustaz Ipung itu sudah setahun lebih. Ya, baik. Pemirsa, seperti yang terlihat, Pak, kalau sahabat kami, Ustaz Dr. Kainama, tidak perlu diperkenalkan karena sudah tidak asing malam melintang di Ayasofya. Kami silakan perkenalkan Bapak Pendeta Danci secara lengkap dari gereja mana. Silakan kenalkan. Dan beliau sudah membawa Alkitab ya. Kita akan bukan debat, tapi kita yang ngobrol-ngobrol diskusi ilmiah. Ya, silakan Pak Pendeta. Ya, oke. Nama saya Danca Mumek. Saya dari FIB Indonesia berbahasa Inggris. FIB itu singkatan? Ya, FIB adalah singkatan. Kebetulan saya adalah kurnia-kurnia. Jadi, itu selain ada ibadah, ada kursus bahasa Inggris setiap hari Sabtu. Ada juga di Jakarta? Atau memang di Manado saja? Cuma ada di Manado. Di Manado saja? Ya. Di wilayah lain tidak ada? Tidak ada, cuma ada di Manado. Di tempat saya beribadah. Oh, itu ya. Ini tidak keluar dari, masuknya Pendeta Danci ini Kristen Katolik atau Kristen? Kristen Protestan. Protestan. Pantai Kosa. Pantai Kosa. Pantai Kosa, ya. Oh, iya, iya, baik. Ini magister teologinya lulusan mana? Lulusan di Stag LB. Stag LB, sekolah tinggi agama Kristen. Oh, di mana itu? Sekarang di Jalan Sabrat. Di wilayah Manado? Iya, wilayah Manado. Oh, magister di sini? Iya. Teologinya? Baik, kira-kira kita diskusi suara ini. Ada yang mengganjal di hati Pak Pendeta yang perlu ditanyakan dengan Ustaz K. Karena kita tidak tahu, Pemirsa. Hidayah milik Allah. Kita doakan, Pak Pendeta Danci ini semoga dapat hidayah suara ini. Ya, Sari? Ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Karena Allah yang memberikan memudahkan hidayah. Silahkan, Bapak Pendeta Danci. Saya datang di sini, mendapat undangan dari Ustaz. Ipung? Ipung. Akhirnya, Alhamdulillah. Dan saya juga sudah lama tahu Yayasan Ayah Sofia. Iya. Saya juga bersahabat di Facebook. Jadi saya perkembangannya. Mengikutinya? Perkembangannya. Ya, memang saya sejak awal, saya dekat dengan Yayasan Universitas Peace Sedunia. Yayasan? Yayasan Perdamaian Dunia. Itu di Indonesia? Jadi itu tadinya ada di Menado, sekarang ada di Jakarta, dan pusatnya di Amerika. Yayasan ini persatuan di gerak di bidang gereja atau di gerak di persatuan pendeta? Ini yayasan kerjasama antarumat beragama. Oh. Kalau misalnya di Menado, ada badan kerjasama antarumat beragama Menado. Oh. Tetapi itu badan kerjasama antarumat beragama sedunia yang memulai di Korea dan punya kantor itu di Amerika. Amerika. Di gedung PBB ada salah satu yang disiapkan oleh pemimpin. Jadi itu memang berada di United Nations, di gedung PBB. Ya. Dan sampai hari ini, Yayasan ini ada juga di kantor Jakarta? Ada. Ya, memang saya tahu sekali ini Yayasan ini. Yayasan ini, dia bekerja, kerjasama antarumat beragama. Dan melakukan hal-hal yang menciptakan damai. Dan ada seorang pendiri itu, Sang Yong Moon. Dia pernah panggil tokoh Muslim, tokoh Kristen, tokoh Buddha Hindu, lalu ciptakan buku. Jadi buku itu gabungan dari kitab suci. Sang Yong Moon berada di orang luar negeri? Iya, di Korea. Korea. Jadi terbentuklah kitab suci yang kita sebut World Scripture. World Scripture itu gabungan kitab suci sedunia. Jadi orang paham ini, dia tidak akan menyalahkan agama lain. Cinta perbedaan. Dan perbedaan itu indah, saling melengkapi. Dan saya ada di situ. Termasuk Pak Danca ada di situ. Aktif di situ ya. Nah, maaf, ketuanya salah satu yayasan ini, persatuan agama seluruh dunia ini, siapa ketuanya sekarang? Ya, sekarang yaitu Dr. Moon. Dr. Moon. Iya, Dr. Moon. Di luar negeri? Iya, di luar negeri. Kalau di Indonesia ketuanya siapa? Ketuanya Alfred Forno. Salah satu yang mewakili Indonesia yang beragama Muslim di situ siapa? Biar kami sedikit pemirsa juga tahu? Ke organisatornya. Ya, kebetulan dulu itu ada di Menado dan sekarang ada di Jakarta. Jadi sudah ada penggantian pengurus. Tetapi untuk kurator atau ketua yang ada di Indonesia, Alfred Forno. Yang di Indonesia belum tahu? Siapa lagi sebagai ketuanya? Alfred Forno. Alfred Forno. Berdomisi di Jakarta? Sekarang berdomisi di Jakarta. Boleh tahu, Bapak Pendeta Danca, apakah transklip atau fotokopian perkumpulan perdamaian itu tadi ada tertulis? Kalau ada tertulis mungkin pemirsa bisa melihat. Kan ini sebuah yang indah. Kebetulan saya bisa membaca. Saya tidak sempat bawa. Tapi ada itu. Jadi menarik kumpulan ini. Dia welcome di mana-mana. Dia bisa mengajar atau menyampaikan ceramah di tanpa ibadah kongucu, di masjid, dan di mana-mana. Kehadirannya itu, misalnya dia datang di Menadol, maka yang akan hadir itu gubernur, wali kota. Itu pernah. Lalu waktu di Jakarta, itu ada menteri-menteri, waktu pertemuan. Setiap kali ada pertemuan di beberapa negara, itu paling kurang Perdana Menteri hadir. Untuk acara ini? Iya, untuk acara UPEF. Tapi sekarang, sekarang kan tinggal pakai Zoom. Jadi, dulu saya pernah ke Korea, saya pernah ke Thailand, saya pernah ke Filipina. Jadi pembahasannya itu masalah perdamaian dunia. Misalnya ada beberapa pertikaian di Timur Tengah, lalu tiba-tiba ada waktu tertentu saat damai, tokoh-tokoh agama itu maju dalam airan apa perangan. Jadi, pakai atribut pendeta, pakai atribut pendeta, muslim pakai atribut musim, jahudi pakai musim. Jadi, ketika peperangan akan mulai, terbehenti dengan sendirinya. Jadi, itulah fokus dan tujuan UPEF itu. Itu pernah lagi di, apa itu, di Bendano, ada kelas Bendano. Bendano. Iya. Pada saat arena peperangan, ya tokoh-tokoh agama. Bendano, Filipina. Iya, muncul di sana. Jadi, berhentilah peperangan itu. Oh, baik. Tujuannya baik, ya? Iya. Tujuannya itu ketika memberikan ceramah, bukan masalah doktrin. Tetapi, masalah bagaimana kita bisa bekerjasama. Baik. Seperti itu. Baik. Pemirsa yang semoga Allah muliakan. Iya. Inilah awal daripada mukaddimah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dancer, bahawa beliau ingin mungkin sedikit ada ganjalan tentang kekristenan atau sedikit memberikan pencerahan. Apa sih yang jadi persoalan-persoalan yang masih ada ganjalan tentang di kristolog atau kekristenan ini, ya? Mungkin. Ya. Silakan. Saya pikir. Ada pertanyaan langsung. Dalam kekristenan itu, buat saya tidak menjadi masalah karena saya menekuni. Tetapi, saya melihat bahwa semua agama itu baik. Terutama agama semawi, Yahudi, Kristen, Islam. Nah, seperti saya, memang betul sebagai pendeta, tetapi saya suka belajar Al-Quran, saya belajar bahasa Arab, saya baca-baca Al-Quran itu, ya? Karena saya sudah tahu baca Al-Quran itu, jadi saya pernah baca Al-Quran itu lima kali. Dari just 1 sampai 30. Saya temui baik. Jadi, saya mengerti karena saya baca dalam dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan saya temui bahwa ada empat hal yang sangat penting. Pertama, Islam itu menurut penyelidikan saya, saya langsung melihat dalam Al-Qurannya itu, dia memiliki kekhususan. Kekhususan pertama, dia langsung kepada Allah, dia tergantung langsung kepada Allah, tersentral. Misalnya, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tentang kealahan itu, dari Timur Tengah. Jadi, selain dia bermuara di sana, dia langsung. Contohnya, langsung dia, pada saat dia berdoa, basmalah, bismillah. Jadi, seolah-olah hatinya itu terkontak dengan Allah, sang pencipta langit dan bumi. Kalau Kristen itu juga, ya, agama yang diizinkan oleh Tuhan. Tetapi, ketika melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus. Jadi, seolah-olah kita menjadikan Yesus itu perantara. Karena itu keyakinan Kristen saya tidak bantah. Lalu, Yesus arahkan kepada Allah. Nah, itu. Lalu, yang kedua, saya melihat bahwa Islam itu memiliki kelebihan. Dan, kelebihannya, ketika dia masuk Islam, dia telah memiliki pengetahuan, Pak. Iya. Karena, saya yakin juga, sekalipun saya Kristen, saya yakin juga, kita hafal satu huruf saja, huruf bahasa Arab, kita telah diberkati. Apalagi, kita telah hafal semua, lalu kita sampaikan, lantunkan dalam doa, dan dalam ceramah kita, kita sampaikan. Jadi, kita tahu bahwa, bahasa Arab adalah salah satu bahasa Aramai. Dan, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi itu berpusat di Irak. Seperti, Taman Eden itu, kononnya itu bermuara di sana. Jadi, sampai sekarang, Irak itu berbahasa Arab. Jadi, saya percaya bahwa, bahasa Arab itu adalah salah satu bahasa Aramaik, dan Adam dan Hawa, saya kini berbahasa Aramaik itu. Berbahasa Arab itu. Lalu, kalau saya tarik benang panjang sampai sekarang, sebetulnya kepercayaan itu diperpanjang. Sehingga ketemu Muslim yang berbahasa Arab. Lalu, ketiga. Ini ketiga. Muslim itu telah dalam proteksi. Seperti, dalam kenyataan, dalam manusia itu kan, sesuatu yang paling penting adalah kepala. Karena kepala itu ada apa? Ada mata, telinga, hidung. Nah, kalau kita jadi Muslim, memperbiasakan, memungkus kepala. Jadi, kita pakai topi. Itu bukan sekedar persyaratan kita menyembah Allah. Tetapi, tujuannya itu melindungi sesuatu yang mulia pada kepala itu. Jadi, masih di bumi kita telah di cover dengan keselamatan, apalagi di akhirat. Dan terakhir, yang keempat. Salah satunya, salah satunya Muslim proteksi itu, perintah daripada berjilbab. Ya, maksudnya begini kan, kepala. Segala sesuatu yang penting itu ada pada kepala. Jadi, seorang Muslim yang baik itu, mesti memungkus kepalanya. Baik beribadah atau kemana saja. Jadi, dalam kerja atau kemana saya pergi, kita telah terlindung hal yang paling utama di dalam tubuh itu. Bukan masalah mungkin hal seberjiblak. Tidak. Tapi, ini masalah kenyamanan. Dan yang keempat, menurut analisa saya, karena saya dari UPF itu, saya banyak belajar di situ. Karena di sana ada pelajaran tentang Arab, tentang Islam, tentang semua agama. Dan saya perhatikan agama Muslim juga itu agama yang kembangkan sosial. Memberikan sedekah, banyak merangkul orang miskin, dan sebagainya. Saya pikir sampai di situ dulu untuk pengetahuan saya. Baik. Oke. Baik. Pemirsa, sedikit mukadimah dari Bapak Pendeta kita, ada beberapa poin yang beliau sampaikan. Bahwa, poin yang pertama adalah, beliau pernah belajar bahasa Arab juga. Pernah membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran ini, Bapak Pendeta, bukan berarti membaca Al-Quran yang tulisan Arab. Tapi, membaca yang berbahasa Indonesia, Pak Pendeta. Ya. Yang disebutkan tadi. Atau berbahasa Inggris. Membaca itu dalam bahasa Arab. Tapi saya tidak menghafal ayatnya. Baca saja. Tapi, berarti Bapak Pendeta, apa namanya, bisa baca Al-Quran? Bisa. 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 Sampai hari ini bisa? Sampai hari ini bisa. Nah, pemirsa, nanti kita akan tes ambil Al-Quran, ya. Biar kita pengetahuannya benar-benar, Pak Pendeta saja bisa baca Al-Quran. Bagaimana dengan teman-teman yang sudah dilahirkan seorang Muslim, tidak bisa baca Al-Quran. Nah, hikmah ini. Ya? Ya? Masya Allah ini, ya. Masya Allah. Jadi, nanti kita akan lihat Bapak Pendeta ini membaca Al-Quran, ya. Sekarang, ada nggak yang kira-kira ganjalan Pak Pendeta tentang hakikatnya Islam ini, Pak Pendeta, yang perlu ditanyakan ke diskusinya, ke Ustaz Kainama? Ya. Ada, Pak Pendeta, silahkan. Ya. Kira-kira apa? Ya, oke, Pak. Saya tahu bahwa agama Kristen itu adalah agama baik juga. Lalu Muslim juga baik. Lalu Yahudi itu adalah baik. Dan saya kini bahwa ketika Bapak belajar teologi tentang Kristen, lalu tiba-tiba memiliki hidayah, lalu masuk Islam. Itu suatu anugerah. Berarti Bapak akan mendapatkan pengetahuan. Nah, saya ingin cari tahu sudah sejauh mana pendalaman Bapak, lalu pelayanan Bapak sebagai mu'alaf. Sudah sejauh apa? Ya. Sudah apa-apa saja yang dilakukan. Ya. Sebagai seorang mu'alaf yang beragama Islam, saya justru dilarang untuk memberitakan hal itu, karena itu masuknya ria nanti. Tapi kan Bapak itu telah berkibrah. Apa-apa yang lakukan tidak saya. Semuanya karena kasih sayang dan keberkahan Allah. Ya, itu. Itu yang mahu-mahu saya. Ya, sudah. Itu. Masih boleh saya bertanya lagi. Baik, insya Allah. Banyak juga. Banyak. Saya melihat bahwa Yahudi memiliki nabi-nabi Musa. Nasrani nabi Isa. Lalu. Bapak Kristian. Iya, iya. Bapak Kristian. Kristian. Bapak yang bilang ya. Iya, iya. Kristen punya nabi Yesus ya. Iya, nabi Isa. Lalu nabinya Islam itu Muhammad. Lalu menurut Bapak bagaimana statusnya di alam sorga sana, alam fana dari segi posisinya di sana. Menurut agama Islam? Iya, secara menurut agama Islam atau secara umum, terserah. Saya ingin tahu bagaimana posisi. Apakah Musa lebih mulia atau Yesus lebih mulia. Al-Quranul Karim. Iya, seperti itu. Al-Quranul Karim. Bagaimana posisi mereka di sana. Bagaimana umatnya, apakah masih menjadikan mereka itu sebagai nabi-nabi mereka di sana. Iya, sebenarnya. Al-Quranul Karim. Ada empat ayat penting di dalam Al-Quranul Karim. Dan ayat Al-Quranul Karim, saya sebagai mu'alaf mengimani sebagai firman Allah. Di sana dikatakan, tidaklah pernah Allah membeda-bedakan setiap nabi. Dan ini diberikan menjadi sandaran iman di hati kami sebagai seorang muslimin. Yaitu bahwa kami memuliakan, mencintai, dan menghormati setiap nabi dalam standar yang sama. Nah, sehingga ketika Bapak bertanya tadi, Bapak Pendeta bertanya, bagaimana pandangan kainama tentang tingkatan nabi-nabi? Semua sama. Semua sama. Semua sama. Pada saat mereka menjadi penyampai pesan dan firman Allah. Semua sama. Tidak dimuliakan satu-satu. Nah, sehingga ketika ada pandangan yang mengatakan bahwa Islam memuliakan Rasulullah lebih daripada lainnya, itu adalah pandangan yang bukan salah. Tapi sebagai gambaran, bahwa pandangan itu adalah dibuat dan berada pada manusia di zaman akhir. Sekali lagi, bukannya disalahkan. Bukan, tapi ketika manusia itu berada dan hidup di zaman, di era terakhir, hari-hari di bumi ini, maka mereka lebih dekat rasanya, hatinya kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah adalah hati menemui. Nabi di zaman akhir, nah pandangan Islam kepada Moshe Rabbeinu atau Nabi Musa A.S. atau Moses itu, seorang yang mengeluarkan Israel dari tanah pergurakan di Mesir, adalah dimuliakan juga, Pak Pendeta. Karena apa? Karena Musa adalah seorang yang menerima firman Allah. Yang kedua, Jesus, kan pertanyaan Bapak Jesus. Yeshua HaMasyah, Isa HaMasyah, Islam memuliakan dengan menyebutnya sebagai Isa Al-Masehku. Al-Masehku, kata yang Bapak bilang tadi sendiri, bahasa Semitik, akar rumpun bahasanya sama, yaitu Semit. Dari kata Sem, putra Nabi Nuh, Semitik, 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 ya. Kata-kata Jesus Alaihissalam, kata-kata Isa Alaihissalam, Yahshu HaMasyah, hanya ada di dalam Islam Bapak. Karena di dalam Bebel dan orang Kristen, maaf, maaf, jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Di dalam Bebel dan Kristen, justru tidak memuliakan Yesus, kenapa? Karena di situ dia dihilang Al-Masyahnya, Al-Masyahnya, Al-Masyuhnya. Berubah menjadi apa? Tuhan dan Juru Selamat. Begitu, sesuai dengan apa yang ditulis dan diimani oleh sesudaraku yang tersayang Kristen. Perhatian Islam memandang sama. Pertanyaan kedua dari Bapak, bagaimana di langit? Informasi tentang Nabi Nabi di langit, kami dapatkan bukan dari Al-Quran. Sekali lagi, informasi tatanan tingkatan Nabi Nabi di langit, bukan kami dapat dari Al-Quran. Karena Al-Quran murni firman Allah. Sekali lagi, Al-Quran murni firman Allah. Jadi sering ada Kristen yang tanya, kenapa tentang Rasulullah, tentang Nabi Allah Muhammad tidak adalah Al-Quran. Al-Quran firman Allah. Kalau kita pengen tahu tentang manusia dan kenabian, ikutin sirah. Gampang aja. Karena Islam itu teratur, Pak Pendeta. Islam itu teratur. Ini firman Allah, ini kisah biografi orang, ini kisah sirah, ini kisah perjalanan. Dan itu ada salahnya? Ada, ada salahnya. Jadi saya menurut Islam, berpandangan Allah cinta semua Nabi, dan Allah perintahkan kami manusia untuk memuliakan semua Nabi. Jangan beda-bedakan. Kenapa? Karena Allah yang memuliakannya pertama kali. Demikian. Ada? Masih, sebentar. Iya, iya. Silahkan. Sebentar, saya mau kasih satu pertanyaan lagi. Iya, boleh. Anda sebagai mu'alaf, tentunya sebelum berkipra dalam dunia Islam telah mengguliti kitab suci. Ada pada kisah parasul 4, ayat 12. Iya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada yang nama lain yang diberikan kepada manusia yang bolehnya kita dapat diselamatkan. Jadi di sini mengungkapkan tidak ada nama lain selain Yesus Kristus itu. Oh iya. Ada, ada, ada. Memang kata dia. Kata dia. Ada nama Yesus. Memang tidak disebutkan, tapi dia. Dia itu. Dia itu siapa? Yesus. Kata itunya? Iya, dia itu adalah Yesus. Nah, 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 sebentar, sebentar. Di dalam bacaan ini. Tidak ada kata Yesus, tapi dia. Dia itu adalah Yesus. Kalau Bapak tahu dari mana? Karena kita lihat dari awal. Karena dia itu menguruh besar. Nanti sebentar pertanyaan, pertanyaan. Sebelum kita lanjut, makin jauh makin. Bapak pernah baca-baca Hebrew-nya? Ya, selama ini. Ini memang ada bahasa Hebrew-nya? Ya, ada. Tidak pernah baca. Jesus berbaca Hebrew? Ya. Ya, baik. Ya, baik. Ada dua bahasa, Pak, di kampungnya. Aramea dengan dialect Syriac. Aramea dengan dialect Syriac. Dialect saja. Syriac bukan bahasanya. Karena nantinya larinya ke Arabian. Dialect-nya. Dialect-nya. Dialect itu beda dengan bahasa. Dialect itu beda. Dialect-nya Syriac. Bahasanya Aramea. Dan ketika Nazaret itu dekat. Dan dilingkupi oleh orang-orang bangsa Israel. Mereka berbahasa Hebrew. Jadi ada dua bahasa di situ. Hebrew dan Aramea Syriac. Kalau kita bicara Nazaret, Aramea Syriac. Pertanyaan saya ke Bapak. Di situ tidak ada nama Yesus. Tapi Bapak bilang dari atas kita baca. Nah, kata dia di sini kurut besar. Ini dia adalah Yesus. Pertanyaan saya. Bapak pernah baca Hebrew-nya? Belum. Tetapi manusia dia adalah Yesus. Tidak ada, Pak. Kata dia di situ untuk Adonai. Adonai adalah untuk Tuhan Yesus. Demikian, Pak. Jadi supaya jangan panjang-panjang gitu. Percuma kita panjang-panjang. Tapi bahasa itu tidak terlihat dari Babel yang berbahasa Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan penulis kitab kisah para Rasul. Bapak tahu tahu? Namanya dokter Lukas. Dia bukan orang Yahudi. Dia pula asli orang Yunani. Dan dia dokter. Bukan tabib ya. Dokter yang, wah saya, saya, saya baca biografi beliau tuh. Saya, saya nggak pernah hina beliau. Saya malah kagum loh sama beliau. Karena beliau yang bilang untuk penulisan kitab kisah para Rasul. Bapak pendeta yang saya muliakan. Sebentar, sebelum kita jauh. Udah, kita jawab aja. Mutur-mutur capek, Pak. Kitab kisah para Rasul ini adalah begini. Dokter Lukas yang bilang. Teofilus yang mulia. Ada begitu banyak orang bercerita tentang kisah-kisah diat yang terjadi diantara kita. Oleh karena itu, aku Lukas mengambil keputusan untuk menyelidikinya. Lalu mencatatkannya menjadi sebuah buku yang teratur. Bagimu, Teo. Itu termasuk kisah para Rasul. Bukan demikian, Pak Pendeta. Kitab pertama itu adalah Lukas. Lalu kedua adalah kisah para Rasul. Penulis kedua kitab ini sama. Yang sama-sama bukan orang Yahudi. Tapi memberikan pandangan kepada tulisan-tulisan Holy Scripture dari orang Yahudi. Sehingga dia tidak berani asal tulis, Pak. Itu sebabnya ketika saya baca ayat itu, Bapak sebutkan, Wah, saya sudah hafal ini ayat. Kenapa? Karena kita di Islam itu diajarkan as babul nuzul. Kenapa ayat terjadi? Jangan hakimi ayat. Biarkan ayat bercerita tentang dirinya sendiri. Kita tidak boleh tafsir sembarangan. Ayat itu adalah sesuatu yang patut dihargai. Tidak boleh sistem mind. Tidak boleh. Sistem kita di kepala kita. Tidak boleh. Anda harus benar-benar memberikan besar, Bukan lagi besar, Tapi besar, Terima kasih. Bapak Pendeta, maaf. Saya belajar ini ketika saya baca tentang Ibrani, Fasal 3 ayat 1. Di dalam kodek Sinaitikus, Pak. Kodek Sinaitikus. Itu terjadi begini, Pak. Maaf ya. Ibrani 3. Hebrews 3 ayat 1. Di samping tulisan itu, Ada tulisan Yunani, Pak. Ada tulisan Yunani. Dari begitu banyak pen-translate, Penyalin kitab itu tulis. Tulisannya begini. Hey, Beko. Leave these sacred things alone. Maka itu, Kalau ngomong gitu, Jangan panjang-panjang, Pak. Saya cuma tanya aja. Bapak udah baca belum? Belum. Baiklah. Saya sudah pernah baca. Dan saya, insya Allah, Tidak mengada-ada, Serta tidak tafsir. Karena kita buka, Hebrew-nya, Di situ tulisannya Adonai. Adonai itu bukan untuk Yesus. Karena kalau Yesus disebutnya Yeshuah, Atau Yeshuah Hamasyiah, Atau dalam bahasa Yunaninya, Yesus Nazarenus, Dia adalah seorang, Apa? Tunggu sebentar. Antropos. Antropos itu Greek. Artinya human. Banyak ayat, Model begitu, Pak. Model begitu banyak ayat. Sehingga arahnya kemana? Ketika dibilang di kolong langit ini, Tidak ada lagi nama lain yang menyelamatkan. Nama yang menyelamatkan ajalah nama, Yodhevavhe. Pertanyaannya, Apakah orang Kristen percaya, Yodhevavhe itu adalah Tuhanmu? Kalau engkau percaya, Yodhevavhe Tuhanmu, Engkau berarti Kristen unitarian. Bukan asli. Bukan Kristen. Karena Kristen di mana-mana seluruh dunia, Harus trinitarian. Triune. Dari kata, Triunity. Triune. Triune. Pak, begini Pak. Bukannya ini Pak ya. Ketika Bapak sampaikan hal itu, Saya sedih. Kenapa? Bapak magister, Dan saya sangat menghormati kemasgisteran Bapak. Bapak pendeta, Bung pendeta. Dan dari tadi saya panggil Bung. Karena apa? Karena saya hormat sama Bung. Kenapa? Bung tidak. Berarti Bung belum baca Asbabul Nuzul itu kisah para rasul. Ayat itu 4.12. Asbabul Nuzul adalah. Lukas bilang, Saya orang Yunani. Saya orang bule. Menggantungkan hidupku kepada satu nama itu. Apa? Yodhevavhe. Sebagai Edonaiku. Adonaiku. Hashemku. Elohenu. Elohenu itu apa? Misalnya, Eretz Yisrael Selanu. Eretz Indonesia Selanu. Artinya, Tanah Republik Indonesia, milikku Selanu. Kalau milikku sendiri, Seli. Itu bahasa Hebrew. Nah, disitu Selanu, Bapak. Demikian, Insya Allah, bermanfaat. Supaya kita tidak panjang. Menurut saya, Ada ini? Ada yang? Ada ganjala? Ada yang saya ingin sampaikan. Begini. The right man on right, please. Kita bekerja menurut talenta masing-masing. Dan dari Segi Perantara itu, Saya temui Ada Tiga nabi. Musa, Nabinya Yahudi, Yesus, Nabinya Kristen, Lalu Muhammad, Nabinya Islam. Jadi, Muhammad dengan Musa itu Memang Dikuasi oleh Roh Allah. Roh Tuhan. Eh, sebentar dulu. Kita tadi ngomongin Pak Gopas, Bapak setuju enggak? Kita sudah pindah ke Masjid lain. Setuju. Setuju ya? Setuju. Alhamdulillah. Dapat satu poin. Lalu, Isa Al-Masih itu Bukan cuman Dikuasi oleh Roh Allah. Tetapi Penyelmaan Allah itu sendiri. Siapa? Maksud saya penyelmaannya begini. Allah di dalam dia Dan Siapa? Yesus Menyatakan diri. Enggak, enggak, enggak. Tadi kan Maaf, maaf, maaf. Bukan mempotong-potong. Enggak, saya kurang tangkap. Musa Rasulullah. Ya. Itu adalah Dikuasi oleh Allah. Roh Allah di dalam dia. Dia berfirman. Itu adalah Keenak Allah. Menurut Menurut Kristen? Menurut pemahaman dogma Kristen? Menurut saya. Saya tidak Tidak aman atas Bukan Bukan berdasarkan Tidak, bukan. Aman, aman. Saya, saya tidak Ambul. Oh, iya. Aman, aman. Begitu juga si Si Nabi Musa Dia juga dipakai oleh Al-Allah. Jadi Al-Allah berbicara langsung Dengan dia Lalu ya Menuliskan Torah Atau mendapatkan Torah Bukan berarti Saya katakan Beda dengan Yesus Kristus Tetapi Dia Berubuat Atas nama Allah Misalnya Akulah yang awal Dan yang akhir Sebelum Abraham Ada Aku telah ada Aku adalah Selman Jadi Seolah-olah Lebih tinggi Dari kedua itu Oke Iya Seolah-olah ada penyelmaan Tetapi bagaimanapun Yang menjadi ukuran Adalah Yohanes Pasal 17 Ayat 3 Engkau Allah Satu-satunya Dan Aku adalah Utusan Lalu di Yohanes Pasal 5 Ayat 30 Aku tidak bisa Berbuat apa-apa Apa yang aku Sampaikan itu Adalah Berasal Dari Maksudnya Disini Sesempatannya Satu Allah Satu-satunya Yesus adalah Utusan Yang dipakai Oleh Allah Luar biasa Sebagai Nabi Ibu Satu Ayat 1 Allah memakai Para hamba-hambanya Sebagai perantara Itu disebut Nabi Jika demi Tuhannya Yesus Berlaku dong Trinitas itu Begini Saya Saya Menterangkan hal itu Begini Yang menjawab Begini Pak Di dalam Alkitab Kata Trinitas itu Sebetulnya Cuma ditemukan Pada Satu Yohanes Pasal 5 Ayat 7 8 Ada kesahsian Di sorga Bapak Anak Bapak Firman Bapak Firman Daruk Kudus Tetapi itu Ada Taruh Dalam Kurung Tanda kurung Itu Tidak dapat Ditemukan Dalam bahasa Asli Jadi Hanya Ditambahkan Jadi Sebetulnya Trinitas Tidak ada Saya buktikan Poin yang kedua Trinitas tidak ada Teman Untuk yang Tapi saya lanjut Dulu Saya lanjut Itu tidak ada Saya tidak Mendiskritikan Kristen Saya Tapi saya hanya Menjelaskan Supaya para pokok-pokok Teologi itu Harus Kembali kepada Bible Nah Yang menjadi Dasar Para Toko-toko Kembali lagi Kepada Bible Yang menjadi dasar Pada Alkitab Itu Mereka Menyatakan Terintas itu Adalah Pada Matus Pasal 28 Ayat 19 Baptiskanlah Mereka Dalam nama Bapak Anak Dan Kudus Dan Itu Bukan Tritunggal Karena Itu Perintah Untuk Membaptis Karena Tritunggal Kan Ala Bapak Ala Anak Ala Kudus Itu Tiga Setara Tetapi Disitu Sebetulnya Cuma Satu Nama Disitu Saya Buktikan Itu Cuma Satu Nama Dalam Nama Bapak Nama Bapak Siapa Yahweh Lalu Pada Yohanes Pasal 17 Ayat 11 Nama Bapak Itu Ditaruh Kepada Nama Anak Jadi Nama Anak Yesus Krisus Dia Juga Dan Rokudus Itu Adalah Ciptaan Allah Sebagaimana Manusia Cipta Allah Termasuk Apa Yang Ada Pada Yesus Itu Rok Allah Ciptaan Allah Jadi Itu Cuma Nama Gelar Yesus Krisus Saya Berikan Contoh Ini Perintah Sebentar Ini Perintah Perbaptisan Lalu Rasul Rasul Petrus Apa Yang Dia Lekukan Dia Baptis Orang Pada Kisah Pasal 10 Ayat 8 Paling Akhir Dia Cuma Sebut Dalam Nama Tuhan Yesus Krisus Baru Rasul Tuhan Bung 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 Hati Hati Bung Jangan Tambah Bung Punya Ayat Bung Ada Ada Petrus Cuma Baptiskan Dalam Nama Yesus Tidak Tuhan Tidak Ada Tapi Rasul Paulus Ada Tuhan Yesus Iya Itu Urusan Bung Tapi Jangan Bawa Petrus Kasih Lalu Jangan Tambah Ayat Lu Sendiri Dosa Saya Bacakan Saya Bacakan Saya Bacakan Orang Tuhan Tidak 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 Boleh Itu Kisah Rasul Ayat Ayat 5 Ketika Mereka Mendengar Hal Itu Mereka Memberi Diri Mereka Dibatis Dalam Nama Tuhan Yesus Itu Tulisan Bukan Kata Kata Dalam Nama Tuhan Yesus Tulisannya Bukan Ini Kisah Rasul Jadi Rasul Paul Membaptis Maksudnya Begini Pak Ini Kan ada Tuhan Yesus Krisus Tulisannya Bukan Kata Kata Maksudnya Dia Membaptis Contoh Baca Ayat Duanya Dulu Baca Ayat Duanya Saya Menerangkan Keberadaan Hierarki Hierarki Sebetulnya Bukan Turitung Tapi Hierarki Matus Pasal Belapak XIX Itu Menerangkan Hierarki Dan Nama Jabatan Kenapa Sebentar 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 Pop ini yang tulis, Bung. Saya mau lanjut dulu, Pak. Gini, lama percuma. Benediktus Paus yang mulia 16 sudah tulis jelas-jelas. Bahwa Matthew 28, 19 itu adalah tulisan catatan kaki footnote yang dimasukkan dalam ayat. Ada kok di dalam tafsiran catatan Alkitab Sabda. Saya lanjut dulu bahwa Bapak Putra, Bapak Putra tidak ada bagaimana? Tidak ada dalam pembabsian yang dilakukan oleh para Rasulullah. Sedangkan ini komando Krisis kepada Rasulullah memaptis. Tidak ada ayat Tuhan. Tapi kenyataan mereka tidak memaptis dalam nama Bapak Putra Kudus. Cuma dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ayat 28 yang bupak. Jadi hal ini sebetulnya Tritunggal itu sebetulnya tidak ada. Karena pengertian Tritunggal itu tiga Allah, tiga Akekat. Seharusnya satu objek saja. Jadi begini, begini. Jadi kalau ada air. Begini, Pak. Tiga objek bagaimana untuk menjadikan satu Tuhan? Sebetulnya begini, Pak. Sebetulnya begini. Satu Tuhan, tiga fungsi. Oh, satu Tuhan. Tiga fungsi. Satu Tuhan, tiga fungsi. Fungsi pertama. Misalnya itu kita garis bawahi. Bapak Putra, Bapak Putra, Bapak Putra. Pakai dalil, Bapak. Maaf, maaf. Pakai dalil. Saya sudah jawab. Ayat-alkitab yang Bum pakai ini, waduh bahaya, Bum. Tunggu, saya lanjut dulu. Saya minta tolong, kalau saya sudah selesai, baru di restoran. Enggak, soalnya kalau Bum bicara tanpa dalil, Bapak Putra. Saya garis bawahi, bahwa satu Tuhan, tiga fungsi. Yang pertama, Allah itu sebagai Bapak. Lalu, dia adalah Bapak yang menganugerahkan roh kudus dan firman kepada Yesus Kristus. Jadi tetap dia satu. Karena Allah di dalam dia. Baru ketiga, roh kudus. Roh kudus itu adalah ciptaan. Begitu juga yang ada pada Yesus itu adalah hikmat Allah, roh Allah, itu juga ada ciptaan. Jadi disitu cuma satu ohmung saja. Satu hakikat. Satu objek sasaran. Dalam bahasa keren sekarang itu, satu personal. Tapi sebetulnya bukan personal. Personal itu julukan orang. Jadi satu Allah yang paling tepat. Satu Allah, tiga pernyataan. Oh, berarti Yesus adalah Allah? Bukan. Allah menyatakan sebagai, enggak, enggak. Dia apa, dia apa? Nah, begini Pak. Iya, enggak. Setannya, setannya. Oh, begini. Sebelum saya sampaikan, Yesus itu sebagai apa, saya akan menerangkan bahasa asli. Ini dulu. Kita tetep lah. Ternyata aja, kita kasih. Soalnya itu salah saya ngomong, jangan lupa. Bisa lupa dulu. Iya. Lanjut. Enggak selalu panjang-panjang, kalau ayatnya enggak ada, gini aja, bos. Tuhan, kata Tuhan, itu dalam bahasa Malaysia sebetulnya Tuhan. Ya. Lalu itu diambil dari sang sekerta Tuh Yang. Itu sebetulnya roh yang disembah. Tetapi, dalam bahasa asli kan, Tuhan situ kan, Adonai. Adonai artinya Tuhan. Nah, itu merujuk dalam bahasa Ibrani. Adonai juga Tuhan. Bahasa, bahasa keren yang sekarang mereka bilang itu dari bahasa asli, Yunani, Kurius. Kurius artinya Tuhan. Jadi, ketika Kurius ini, atau Adonai ini dilekatkan, itu jadi Tuhan Yesus. Bukan Tuhan. Tuhan Yesus. Karena kata Tuhan itu terseran. Tuhan itu sendiri Yesus itu. Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan. Jadi, begini, dalam bahasa Inggris kan itu Lord. Ya. Hati-hati lho, ada orang bule lho. Ya. Jadi harus jelas. Jadi, konon ceritanya, etimologi Lord itu, ada seorang yang membagi-bagikan roti. Lalu, mereka sembuh dia. Aduh, jauh banget. Bunga itu, yang itu aja. Jadi, sejak saat itu, Lord itu, dimasukkan dalam kamus. Jadi, Lord itu Tuhan. Ya, baik. Sekarang siapakah Yesus menurutmu? Jadi, kalau menurut saya, Yesus itu adalah utusan Allah. Berdasarkan Yohanes pasal 17 ayat 3. Alhamdulillah. Engkau adalah Allah. Dan aku adalah Yesus utusan. Jadi, utusan Nabi. Ya, dan amin, saudaraku. Yesus itu Nabi. 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 Betul. Amin. Bukan di Tuhan kan? Itu, sebetulnya, bukan saya yang bilang. Ini Alkitab yang bilang. Yang bilang apa dia? Utusan. Utusan. Dan kalau Tuhan yang disebut Tuhan Yesus, itu dalam bahasa asli Tuhan Yesus. Oh, oke, oke. Apa yang kita bersalahkan di Alkitab Bebel ini? Ya? Tidak ada. Tidak ada yang dipersalahkan. Siapa yang nyala-nyalain Bebel? Enggak ada juga. Sebetulnya. Gini, Bung, tadi saya sempat ingat pertanyaan Bung, pernyataan Bung. Yahudi dan Islam itu sebetulnya sama. Tetap dia Enggak, Islam tidak sama sama yang yang lainnya. Maksud saya begini. Enggak. Kalau dalam Islam itu, dia menuhankan Allah sama pencinta. Tauhid. Satu Allah. Samanya di situ. Iya. Oh, sama-sama siapa? Dan menyatakan Sama-sama siapa? Sama-sama siapa? Saya enggak terima. Bung, samain agama Islam sama agama Kristus. Maksud saya begini, Islam itu mengungkapkan Yesus itu adalah Nabi dan Yesus itu mengajarkan Allah satu-satunya yang disembah. Iya. Apakah Muslim tidak mengajarkan itu? Mengajarkan. Iya. Tapi Kristen tidak mengajarkan itu. Sehingga jangan bungsamakan Islam dengan Kristen. No, tidak bisa. Tidak bisa. Bukan berarti tidak ada dogmanya di dalam Kristen Tuhan yang satu. Kristen itu juga harus berpatokan dalam Alkitab. Kalau di luar Alkitab ya bagi salah. Iya. Sekarang adanya Kristen ini salah apa? Benar. Ya? Menurut. Oh, kalau saya tidak bisa. Oke, baik. Saya tidak bisa menyampaikan itu tidak baik. Yaudah, gini, gini. Yaudah, oke, sebentar, sebentar. Saya di depan tadi si Bung bilang gini, ini Musa, ini Rasulullah, ini Jesus. Musa dan Rasulullah itu setara. Karena sama-sama menerima perintah dari Allah. Terus beliau juga bilang ada roh yang masuk ke dalam kedua Nabi ini. Tidak masuk, belum salah? Salah, salah. Pemimpiran itu salah. Tidak ada. Di dalam Islam tidak percaya ada roh Allah masuk ke dalam Nabi, tidak ada. Salah itu pemikiran. Karena berpegang dengan ayat Al-Quran, ini Rasulullah. Ino loha robbi warung bukum. Tidak ada yang masuk-masuk itu kayak orang Kristen pemikiran. Sebentar. Ini Musa, ini Rasulullah. Sama. It's not the big deal itu memang yang diwahyukan Allah. Tapi ketika Bung bilang tadi, di tengah ini ada satu yang spesial, Jesus ini. Jesus ini spesial karena dia firman Allah yang dia sendiri firman. Dia bukan menunggu firman dari Tuhan, tapi dia adalah firman. Dia adalah keistimewaan. Dia adalah keistimewaan. Keistimewannya adalah firman. Betul. Dia adalah firman Tuhan. Berarti Tuhan tidak lagi berfirman. Karena firman sudah menjadi daging seperti yang dipercaya oleh umat Kristen, Bung, dan basudara semua. Yohanes fasal 1, versi 1, sampai Yohanes fasal 1, versi 14. Pada mulanya adalah firman. Ah, udah lah. Nggak usah ngomong gitu lah. En arte enkologos, enkologos prostonteos, enkologos kata-kata-kata ini dipegang oleh umat Kristen. Sehingga di dalam pemahaman Kristen, Tuhan pensiun. Allah pensiun. Karena semuanya di dalam kita, Filipin, telah diserahkan kepada satu orang yang namanya Jesus itu. Sehingga orang Kristen melihat Jesus menjadi special from the other prophet. Gitu kan. Karena segala sesuatu telah diserahkan kepadanya. Filippin tulis itu. Lalu, Jesus jadi sosok yang luar biasa tinggi derajatnya. Kenapa? Karena Tuhan pensiun, tidak lagi berfirman, dan Tuhan masuk menjadi Allah berinkarnasi menjadi manusia Jesus. Sehingga Jesus ini sangat terdapat. Orang bilang Jesus itu Allah. Jesus itu Allah. Allah berfirman dan firman yang menjadi daki. Jadi, maka itu tadi saya pegang omongannya sibung dan saya hormati. Apa itu? Satu Tuhan, tiga kerja. Iya. Tiga tugas. Iya, betul. Tiga apa? Tiga fungsi. Tiga manifestasi. Tiga manifestasi. Terserah lah. Tuhan ini satu, tapi ada tiga pekerjaan. Itu yang dipegang sibung. Maka itu tadi saya dari tadi jangan kepanjangan lah. Karena nanti muternya kemana-mana. Saya minta tolong bung dengan segala rasa hormat itu NIV bagus itu. New International Version ya. NIV bagus. Minta tolong saya boleh ini. Saya boleh. Yohanes 17. Ini soalnya saya punya King James dan bung ini punya versi yang lebih ini lagi. Yohanes 17 enggak, enggak, enggak. Yohanes 12 28 kalau nggak salah. Sebentar. Saya punya King James ini. Apa? Sabda kan King James ya? Iya. L-I-E King James. Nah ini kan NIV ini lebih bagus. Ini lebih lihat yang tertua. Boleh lihat Yohanes 12 28. Yohanes 12 28. Ini Yohanes 12 ya. Yohanes 12 28. Ini versi bagus. Bagus untuk untuk bongkar-bongkar ini bagus. John chapter 12 verse 28 Yohanes 12 28. 28. Iya. Silahkan bung yang bacalah. Iya. Bapak muliakanlah namamu maka terdengarlah suara dari surga aku telah memuliakannya. dan aku akan memuliakannya lagi. Oke. Tadi kan bung bilang kan nama itu telah diserahkan sama Yesus kan. Iya kan. Ternyata tidak disitu. Jesus 12 murid lalu Jesus ngomong ngomong kepada 12 murid di tengah percakapan ini dia ngomong juga kepada Bapak Bapak permuliakanlah namamu jadi nama tidak pernah berubah lalu ada terdengar suara dari langit suara Tuhan dari langit dalam Islam dipercaya apa? Suara Tuhan kalau orang Islam bilang Tuhan itu apa? Suara yang keluar dari Tuhan itu apa? Firman nama jadi Firman itu masih ada di Bapak nah ini siapa ini? Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Orang Jesus masih ada katanya Jesus adalah Firman yang menjadi manusia nah itu masih ada suaranya dari atas siapa yang ngomong itu? Jadi tidak ada kalau saya baca Bible itu sangat-sangat luar biasa Bible sangat luar biasa It is really unbelievable writings itu sangat luar biasa clear apa? Tidak pernah satu Tuhan tiga pribadi satu Tuhan tiga tugas tidak pernah yang ada adalah Tuhan memberi tugas di dalam Yohannes versi 17 Yesus sendiri bilang aku mengerjakan pekerjaan yang Bapak berikan kepadaku dia memberikan pekerjaannya begitu dengan segala rasa hormat maksudnya jadi ketika Yesus ada di bumi kok ada suara terdengar dari lagi itu suara siapa? sebenarnya dia sendiri yang Tuhan luar biasa luar biasa kita break dulu mungkin kita minum silahkan minum Pak Pendeta silahkan minum ayo minum dulu makan gue bu silahkan kita break dulu ya selamat pemirsa yang sempat yang semoga Allah meliakan kita diskusi untuk sesuatu istirahat sebentar jadi sambil minum ya Pak Pendeta Alhamdulillah Barakulam Alhamdulillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahim Ashadu Ashadu Anna Anna Ilaha Ilaha Illallah Illallah Wa Ashadu Ashadu Anna Anna Kulhum Wa Allah Khahu Ahad Ardun Allah U Zaidu Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton